Anda sudah dapat NBT? Sudah? Sudah dapat banyak apa dikit? Nah, kalau Anda masih belum dapat NBT gratisan, maksimalkan event ini baik-baik. Tonton video ini sampai habis, biar tidak gagal paham. Terima kasih telah menonton video ini. Tidak ada salahnya informasi ini Anda share kepada mereka, supaya mereka juga mendapatkan info-info terupdate dari Dev Channel. Enaknya lagi, Anda tidak perlu repot-repot menjelaskan tentang aplikasi yang sedang kita bahas pada saat ini. Hari ini, saya akan membahas aplikasi Nanoverse. Ini aplikasi yang... Joss, ya. Joss-nya gimana, Bang? Ini memang fenomenal, ya. dikala awal dulu, ini dibilang aplikasi yang tidak mungkin bakalan sukses, tidak mungkin bakalan membayar, dan lain-lainnya. Dan akhirnya terbukti beberapa rekan-rekan, ada yang sudah terbukti membayar, karena mendapatkan bonus-bonus reward tersebut. Salah satunya di akun saya, saya sudah WD sebesar 8.500.000. Ini semantep, ya. Baru gabung satu bulan setengah, sudah dapat 8.500.000. setengah itu bisa di WD dan lumayan, lah. Bisa buat beli beras, beli minyak. Ya, kondisi seperti ini, ya. Ya, bersyukur banget. Itu ya. Ini dari aplikasi yang satu ini. Ya, yang pertama itu. Yang kedua, saya selalu menyarankan kepada rekan-rekan semua, dari awal dulu sampai sekarang, ya. Saya selalu menyarankan kepada rekan-rekan semua, kita main gratisan saja. Main gratisannya di mana? Nah, pada saat awal dulu kan kita daftar dapat 20 NBT, dan pengundangnya juga dapat 20 NBT, ya. Itu yang harus kita maksimalkan baik-baik, dan pada saatnya, di tanggal 29 Desember, itu dapat uang, ya. 15.000, dan pengundangnya juga dapat uang, 15.000. Dan sekarang, sudah nggak dapat 15.000, dan tidak mendapatkan 20 NBT. Mendapatkan 1 NBT kalau kita promo. Ada apa dengan 1 NBT? Yang jelas lah, semakin ke sini kan nggak mungkin lah promonya sama dengan dulu. Karena dulu kalau Anda memang, apa ya, Anda dulu meremehkan promo yang 20 NBT, ya, sekarang kalau mau memaksimalkan event yang 1 NBT sama-sama 1 NBT, ya, silakan maksimalkan baik-baik. Nah, di saat saya upload beberapa hari yang lalu tentang Nanoverse ini, ya, ini nggak sampai ada yang taruhan, bro. Dan menurut saya, nggak layak lah ini. Nggak layak kalau sampai disampaikan, apalagi hanya untuk sebuah aplikasi. Ini jadi pembelajaran buat kita semua, ya. Jadi pembelajaran buat kita semua. Sebenarnya saya nggak mau up, tapi saya up biar rekan-rekan ini nanti hikmahnya apa? Kita cari hikmahnya di belakang, ya. Cari hikmahnya di belakang. Coba ini Anda lihat sendiri. Sengaja saya tutupin, ya. Namanya sengaja saya tutupin. Terus fotonya juga saya tutupin. Ini komentar seperti ini. Marilah berhayal kalau NBT ada harganya. Potong saya punya. Kalau ada harganya. Wow. Sampai motong-memotong, emangnya apa yang harus dipertaruhkan di aplikasi? Aplikasi ini sampingan, bro. Aplikasi ini bukan sebuah... Aduh, ya. Nggak tahu, ya. Urusan agama saja kita nggak boleh terlalu fanatik. Apalagi aplikasi, bro. Ya. Apalagi aplikasi ini maksudnya apa, saya nggak paham, ya. Akhirnya saya jawab. Biasanya nggak saya jawab kalau seperti ini, ya. Tapi saya jawab ini, ya. Buat pembelajaran bagi saya, tim saya, dan mungkin kalau beliunya mau baca dengan hati yang lapang, ya. Dengan hati yang terbuka. Saya jawab. Waduh, nggak usah sampai janji potong. Tiiit, segala, bang. Gratisan saja kok, bang. Dibikin nyantai saja. Nanoverse, ini ya, untuk pembelajaran buat kita. Nanoverse punya goal itu sudah wajar, lah, bang. Coba, Anda punya perusahaan, kalau punya goal-nya nanti NBT-nya bla-bla-bla, nanti token Anda bla-bla, kan sudah wajar, bos. Namanya kita ini punya, apa ya, punya usaha, ya. Jangankan ini, usaha apapun dagang, kita punya goal-nya apa, ya. Laris manis, seperti itu, ya. Ya, seperti ini. Saya sampaikan apa adanya, ya. Yang pasti mereka mengeluarkan modal, nggak main-main juga, untuk mewujudkan ini semua. Tentang sukses atau tidaknya, bukan ranah manusia. Itu hak prioratif Tuhan. Manusia hanya berusaha dan berdoa saja. Ini mudah-mudahan tidak terjadi lagi sama Anda semua. Anda yang terlalu fanatik dengan aplikasi, ah, nggak baik, ah. Maaf ya, kita langsung terbuka aja, ngomong sama Anda semua. Sama saya terutama, ya. Saya tidak pernah fanatik terhadap semua aplikasi. Aplikasi ini kan bukan aplikasi kita, bro. Ya. Aplikasi ini kan bukan aplikasi kita. Kita kan hanya ikut. Kalau kita nanti aplikasinya sukses, ya kita ikut menikmati kesuksesan itu. Kalau aplikasinya memang tidak sukses proyeknya, ya sudah. Dan saya kan menghancurkan gratisan terus, ya. Ada event, NBT, ayo kita promo. Saya nggak menyuruh Anda untuk beli-beli, nggak? Untuk masalah kripto, ini pilihan Anda masing-masing. Kalau Anda ingin dapat kripto di sini, ya bukan hanya di sini saja. Mau di wallet-wallet yang lain, bebas. Kalau di sini, jujur ya. Saya beli kripto sama saham, semua hasil dari gratisan. Dari promo yang waktu itu 15 ribu, 15 ribu, saya kumpulkan jadi satu sini, masih ada sisa 500 ribuan. Saya belikan kripto-kripto sama saham. Gitu ya. Saya tidak menyalahkan Anda untuk beli. Nah, sekarang, Anda kalau belum punya NBT, ada dua, ini ada dua kesempatan buat Anda. Yang pertama, coba Anda klik di sini ya. Coba Anda klik di sini. Ini ada cara mendapatkan NBT. Kalau di sini ada syarat dan ketentuannya. Anda harus beli kripto, Anda harus beli saham, Anda harus promo, referral Anda, nanti Anda akan mendapatkan kesempatan untuk 4 juta NBT, ya, dibagi ya. Nah, kalau saya, saya tidak pernah nyarankan apa-apa. Kalau saya justru, ayo kita promo. Promonya apa? Ya, di sini saja. Undang satu teman, kita dapat satu NBT, dan teman kita dapat satu NBT. Sesimpel itu. Nanti kalau NBT sudah ada harganya, sekarang kan masih pre-sale, pre-sale ya. Nanti kalau sudah ada harganya, maksudnya kita bisa jual. Ya, sudah kita nikmati dari hasil gratisan saja. Kita bisa jual dan kita bisa jalankan. Mau kita hold, mau kita jual, itu terserah kita. Dibikin wireless saja. Sekali lagi, buat semua pengguna aplikasi, baik itu Nanoverse, maupun aplikasi yang lain ya. Jangan terlalu fanatik, bro. Jangan terlalu fanatik. Sampai potong-potong apa segala itu ya, badan Anda itu. Itu semua dari Tuhan, bro. Bukan dari aplikasi yang Anda ikuti yang lainnya. Terus taruhan di sini, waduh, apain taruhan-taruhan. Ini dibikin wireless ya. Kalau Anda bekerja, nikmati pekerjaan Anda. Ini hanya sampingan di aplikasi kita. Mau ya sudah, nggak mau ya sudah. Sesimpel itu. Nggak perlu dipakai taruhan-taruhan, sampai potong. Segala itu ya. Ya, gitu ya rekan-rekan. Mudah-mudahan rekan-rekan yang sering berkunjung di Dev Channel ini, apa ya, menjadi saling support ya, antara saya, Anda, dan semuanya, untuk memberikan informasi-informasi yang lebih josh lagi. Saya ngakuin ya, informasi yang saya sampaikan rata-rata justru dari Anda semua, apa ya, unek-unek Anda saya jadikan di konten ini, supaya tidak terjadi pada semuanya. Kalau yang jelek, kalau yang baik, supaya menjadikan apa ya, pencerahan bagi semuanya. Ingat ya, maksimalkan baik-baik, promo 1 NBT, dapat 1 NBT pengundang maupun yang diundang. Itu ya rekan-rekan, bagi yang sudah daftar, harusnya tambah semangat. Yang belum daftar dan kepingin daftar, ingat ada KYC-nya. Kalau Anda nggak mau KYC, ya nggak usah daftar. Dan Anda kalau belum dapat pengundang, nggak usah sungkan-sungkan, nggak usah malu-malu. Langsung aja, buka deskripsi video saya ini, langsung klik link pendaftarannya, dan ikuti tutorial pendaftarannya, setelah itu langsung, gaspol, gaspol, gaspol. Demikian rekan-rekan, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat buat semuanya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dari saya yang paling mencotot ini. Salam sehat dan sukses selalu. Salam cuan.